Personel Basarnas Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara hari Kamis mengakhiri misi kemanusiaan di Solusi Tengah setelah menjalankan tugas selama 14 hari. Di hari terakhir, Timsar berhasil mengevakuasi 10 jenazah di Perumnas Balaroa, di mana 9 diantaranya sudah tidak dikenali. Hari terakhir operasi pencarian, Timsar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berhasil menemukan 10 korban di Perumnas Balaroa, Palu Barat. Dari 10 korban, 1 korban diketahui berjenis kelamin perempuan, sedangkan 9 korban lagi ditemukan dalam kondisi tidak utuh dan sulit dikenali. Klik papan hari ini kita menuju ke Perumnas Balaroa. Untuk hari ini kita sudah mengevakuasi 10 jenazah, 10 korban jenazah dalam kondisi yang tidak utuh. Usai digelar operasi pencarian, seluruh personel S.A.R. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan ditarik kembali ke balik papan Kalimantan Timur setelah menjalankan misi kemanusiaan selama 14 hari. Perumnas Balaroa merupakan kawasan terdampak terparah selain Petobo dan John Oge. Di lokasi ini diduga masih terdapat ribuan orang yang tertimbun material bangunan. Amir Hamzah melaporkan dari Palu, Selusi Tengah.